Awas hati-hati. Segala yang masuk ke dalam perut anda, kalau itu haram, maka pengaruhnya bukan cuma menjadi daging nanti. Tapi menjadi sekat perkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Saya beri ilustrasi begini. Ini apa? Jangan katakan Allah wa'alam. Ini gelas isinya air. Lihat sini, poin. Fokus. Ini apa? Gelas isinya air, ada tutupnya. Lebih jelas lah. Sekarang perhatikan. Kalau saya buka tutupnya, bisa enggak saya masukkan benda-benda lain? Bidol bisa? Akwa bisa? Baik. Sifat doa, ketika dimohonkan kepada Allah, kata Al-Quran, doa itu tidak ada yang ditolak. Semuanya akan dikabulkan. Setiap anda mohonkan, demikian Allah akan kabulkan. Kalau tidak sekarang, besok. Kalau bukan besok, di masa yang akan datang. Saat kita siap menerimanya. Konsep yang ada di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 186. Posisi paling kiri sebelah bawah. Kalau hambaku mencari-cari aku, bertanya padamu Muhammad untuk mencari aku, katakan padanya aku sangat dekat. Dan jika dia bermohon kepada aku, pasti aku akan kabulkan. Di sifat doa itu, kalau dimohonkan, pasti dijawab. Sekarang yang jadi masalah, ada seseorang yang Nabi kisahkan. Yultilus safara, fumma dhakar rajula. Nabi mengisahkan seorang laki-laki. Yultilus safar, menempuh perjalanan yang panjang. Ash'atha aghbara, sampai penampilannya berantakan. Ya mudu yadaihi ilas sama, mengangkat tangannya ke langit. Maaf Bapak dan Ibu, tolong garis bawah ini ya. Seorang yang menempuh perjalanan panjang, itu diantara kemuliaannya mempercepat terkabulnya doa. Anda berdoa mengangkat tangan begini ke langit, itu termasuk mempercepat terkabulnya doa. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 1488 sampai 1490. Dan cara mengangkatnya bukan terpisah begini, tapi mendekat seperti ini. Mendekat. Jadi ini redaksi riwayatnya mendekat, bukan menjauh. Tapi orang ini menempuh perjalanan panjang, mengangkat tangannya ke langit, kemudian dia bermohon dengan Al-Asma'ul-Husna. Faqala ya Rabb, ya Rabb. Keterangan ketiga dalam Al-Quran. Surah ke-17, dari ayat 110 sampai 111. Posisi paling kanan sebelah atas. Qulid'ullaha awil ur-rahman, ayyammat tada'u falahul asma'ul-husna. Kalau anda punya kebutuhan, sebut nama Allah, atau namanya Ar-Rahman, atau kalau anda paham, cari nama-nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau punya kesulitan, sebut Ya Allah, ya Al-Fatah. Kurang rizki, sebut Ya Allah, ya Razak. Ada yang mengganggu, sebut Ya Allah, ya Al-Jabbar. Dan puncaknya menyebut dengan nama Rabbubiyah. Ya Rabb, ya Rabb. Makanya anda sering berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Rabbana zhulamna anfusana. Rabb. Orang ini menyebut dengan menggunakan Rabb. Menempuh perjalanan panjang. Mengangkat tangannya ke langit. Memulai dengan Allah semua Allah husna. Ya Rabb, ya Rabb. Seharusnya doanya enam kali dikabulkan lebih cepat dari orang biasa. Kata Nabi, anna yustajamu li dhalik. Mustahil doanya bisa dikabulkan. Mustahil. Kenapa? Mat'amu haramun. Karena makanan yang masuk haram. Mashrabu haramun minumannya haram. Malbasu haramun pakaiannya haram. Wa guzhiya biharami dan perangkat hidupnya haram. Mohon izin teman-teman sekalian. Perhatikan sekali lagi. Kalau ada seseorang mengkonsumsi yang haram. Maka itu akan menjadi daging. Kemudian menutup sekat-sekat kebaikan yang begini. Kalau sudah tertutup begini. Allah saat ingin mengabulkan doa. Bukan tidak ingin mengabulkan. Saat akan dikabulkan. Gak bisa tuh. Balik lagi. Gak bisa masuk. Makanya orang-orang seperti ini. Kalau sudah doanya sulit dikabulkan. Nanti, maaf. Mendengar kebaikan pun susah juga. Quran surah 6. Ayat ke-25. Karena dia makan yang haram. Beredar dengan darah. Jadi daging menyumbat telinganya. Dengan adhan susah. Padahal ini masjid. Ini rumah dia. Masya Allah. Speakernya ngadep ke rumah dia. Ke kamarnya langsung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak kedengaran pak. Gak kedengaran. Tapi konser musik yang dari, wah. Dari Senayan. Tinggal di Surabaya. Konsernya dari Senayan. Kedengaran pak. Susah tuh. Itu wafiazani wakra. Jadi kalau dalam kandungan orang tua. Ayahnya membawa yang haram. Ibunya masak di rumah. Masuk ke dalam perutnya. Itu bencana pertama. Bencana pertama. Saya pertama tiba. Di Indonesia. Kemudian ke Bekasi. Ada. Seorang ibu konsultasi. Dengan suaminya. Mengenai anaknya. Ini menarik ini. Karena ibu bapanya rajin ta'lim pak. Rajin ta'lim. Tapi anaknya. Itu sulit diaturnya luar biasa. Jadi tidak ada sekolah yang bisa menerima. Kecuali cuma 5 menit. Dan ibunya sudah paham. Kalau ngantarkan ke sekolah yang baru. Akan menunggu di depan pintu gerbang sekolahnya. Selama 5 menit. Karena akan diantarkan lagi. Saking sulit diatur. Tiba-tiba ikut belajar dengan kami. Bertahan sampai 1 jam. 1 jam. Ibunya keheranan bertanya. Ustaz. Alhamdulillah anak saya bisa bertahan. Justru saya ingin bertanya kepada ibu. Ini anak siapa? Karena mustahil. Orang tua yang soleh. Kemudian turun kepada karakter anak. Yang berbeda. Saya masuk dengan bahasa yang halus. Ini Ananda punya kepribadian yang berbeda dengan orang tuanya. Bisa kah ibu dan bapak cerita? Ternyata Allahu Akbar. Benar. Itu anak kembar. Yang dilahirkan lewat rahim perempuan yang lain. Lahir kembar. Yang satu diadopsi oleh seorang artis. Satu lagi oleh beliau ini. Kenapa diambil oleh beliau? Karena kehidupan orang tuanya memprihatinkan. Ayahnya sibuk dengan pencurian. Istinya suka mabuk-mabuk. Jadi begitu sedang dikandung. Bapaknya bawa yang haram. Istinya senang mabuk. Begitu dilahirkan. Lahirlah karakter anak yang sulit diatur itu. Itu gak mudah. Bukan hiperaktif. Tapi keluar dari batasan yang normal. Karena hati-hati. Hiperaktif itu belum tentu jahat. Belum tentu nakal. Belum tentu tidak baik. Bahkan bisa jadi tanda pintar yang pertama.